Hai semuanya, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku, Vineska atau Feve, dan buat kalian yang baru di channel ini, welcome to my channel Oke, kalau hari ini kalian bisa ngeliat, tampaknya agak beda dari background dan segala macem, karena hari ini videonya bakal excited banget, aku bakal mereview produk yang ada di depan kalian ini, ini mungkin bisa udah keliatan ya, bentukannya Yes, ini tuh adalah punchy yang aku dapetin dari Little Gangnam ID gitu, jadi Little Gangnam ID itu adalah salah satu online shop, kebetulan yang punya adalah temanku, Giovanni-nya dan mereka tuh beneran kayak first hand gitu, buat justice dari barang-barang Korea kalau misalnya kalian pengen kosmetik pengen alat makan kayak gini ini kan banyak pen-pen unik kan zaman sekarang, nah itu pas banget buat purchase di mereka, karena yang pasti oke banget, terpercaya dan harganya aku udah bandingin sih, sama di e-commerce, tetep mereka yang jauh lebih murah, serta pengirimannya tuh aman banget, Little Gangnam ID itu base-nya ada di Surabaya, tapi kalian no worries, karena bisa shipping ke seluruh Indonesia, dan dia juga punya Little Myeongdong shop, jadi Little Myeongdong shop itu tuh semacam satu partner jadi kalian juga bisa purchase, tapi yang Little Myeongdong shop itu base-nya sekarang di Gersik, sebelumnya ada di Jakarta, but no worries aku yang di Jakarta aja, udah bisa dapetin produknya cepet, serta harganya juga bener-bener oke jadi aku langsung excited aja buat unboxing, terus kita bakal masak-masak, kebetulan aku udah ada kayak bujige, terus ini ada sosis, dan juga telur oke, kalau kalian liat, ini tuh nama pancinya tuh Dupan Electric Grill, di dalamnya dia kayak ada guidance book gitu, di dalamnya kayak gini, kalau bisa liat aku suka sih ini, desainnya minimalis gitu, terus gak terlalu berat juga untuk ukuran pan yang electric ini, terus kita bakal dapetin satu tutup, karena mungkin buat yang rebus ya, kalau yang grill kan langsung aja gitu dan ini ada satu set chargernya gitu ini bisa dipake buat pot grill bisa grill aja, atau potnya aja, hari ini aku bakal masak keduanya, jadi kita akan memanfaatkan dua-duanya oke, dia udah mendidih ini aku udah nyiapin topokinya bakal aku masak disini, ini tuh kayak panas banget gitu apinya, padahal ini tuh cuma panci elektrik, jadi bayangin kalau misalnya kalian di kosan gitu kan, ini masih bakal severe banget sih selain ngerebus topoki, aku juga bakal ngerebus sosisnya as you can see guys, dia tuh udah belebuk-belebuk banget dan di bagian potnya ini aku bakal ngegrill telur wow telurnya kayaknya aku bakal bikin orak-arik aja deh aku ngerasa telurnya doang yang di grill ini kayak langsung wangi banget dan ini tuh bisa save time banget karena aku tuh langsung ngegrill telur sama nyiapin remusan dari topoki menurut aku kalian yang kayak mangeran, anaknya bisa banget kayak gini karena ini udah save time terus kayak pancinya juga multifungsi banget cepet banget panasnya dan wow sebenernya sih lebih enak kalau aku tuh ngegrill daging ya disini tapi karena gak punya daging apa daya oke kalau diliat ini ini topokinya kayaknya udah mendidih ya oke ini udah aku tirisin si topokinya dan sekarang aku bakal masukin bumbunya karena telurnya udah jadi jadi ini sekarang aku tinggal pake mode yang pot biar topokinya tuh bisa jadi lebih meresap sama bumbu-bumbunya yang aku suka dari pannya ini dia tuh cepet banget panas jadi no worry banget dan dia tuh bisa sampe blebep-blebep yang kayak di drama-drama Korea gitu jadi pas banget terus wanginya enak banget ya ampun apalagi kalau kalian yang lagi di kosan sambil nonton drakor itu bisa sambil bikin ini di kamar dan sumpah ini tuh kayak life saviour banget dan by the way aku ingetin lagi kalau aku belinya di akhir-akhir ini juga lagi musim yang hometown cha-cha-cha drakor mereka tuh update banget barang-barang yang lagi update di Korea jadi kalau kalian pengen cepet dapet dengan harga yang lebih affordable dan kualitasnya gak diragukan lagi bisa banget buat purchase di mereka yummy ini udah jadi nih masakan aku aku bakal makan dulu tara ini hasil tokkokinya mau nyoba tokkokinya dulu ya karena highlight utama disini adalah makarin Korea hmm oke guys in my opinion aku suka banget sama si panci ini karena dia bakal useful banget gak hanya buat makanan-makanan Korea tapi kayak bisa masak berbagai macam makanan disini sumpah panci kayak gini tuh bakal useful banget karena dia emang kecil tapi dia cabai rawit muat banyak dan dia tuh keliatan kokoh banget mungkin banyak ya merek-merek kayak panci-panci Cina gitu aku pernah punya tapi kayak cepet banget rusak dan panasnya tuh gak sampai sepanas ini jadi aku suka banget karena dengan hadapan si kayak gini kayak memudahkan hidupku dalam permasak-masakan balik lagi kalau misalnya kalian pengen ikut just tip barang-barang Korea itu kan sebenernya agak susah ya takutnya gak trusted atau gimana nah ini tuh trusted banget kalau kalian purchase di Little Miao Dong dan Gangnam ini karena memang yang punya itu adalah kenalan aku jadi aku bisa make sure barang-barang dari mereka itu beneran bagus authentic juga dan harganya still affordable oke aku gak tau sih sebenernya kalian suka gak sih ngeliat video aku makan karena emang kayak agak berantakan actually aku juga bukan food vlogger tapi aku mau nge-review si panci ini aku suka dan akan terus aku pake buat kehidupan perkosan aku di masa yang akan datang oke jangan lupa di purchase buat detailnya aku bakal taruh semuanya di description box thank you so much for watching don't forget to like this video dan subscribe ke channel aku karena di tiap minggunya gue sayang akan ada video baru terus once again thank you so much guys and I'll see you guys on my next video bye 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 Terima kasih.